Welcome back to my channel teman-teman Kembali lagi di channel Ainun Aksin Di konten belajar keroncong Nah setelah tutorial Cuk dan Cuk Setelah tutorial Cuk dan Cak Di video Di video Sebelumnya Hari ini saya akan Sharing dengan teman-teman Tentang apa itu Pola irama keroncong Apa itu pola irama keroncong Nah ini orang-orang juga Menyebutnya sebagai Pola pukulan Atau pola tabuhan Atau Ada mungkin istilah lain Yaitu yang dimainkan Di setiap instrumen keroncongnya Jadi ada pola ankle Bimbo Dobel Kotek Atau banyak lain Nanti akan kita Share di sini Satu persatu Oke Nah Sebelumnya Ada berapa sih Pola irama keroncong itu Ada banyak Sebenarnya Jadi musik ini kan berkembang Jadi seiring berkembangnya Waktu juga ada Ada pola irama-irama baru Yang diciptakan Seiring juga Berjalannya Kreativitas Pemainnya Kemudian Istilah-istilah yang digunakan Juga ada banyak istilah Bahkan Istilah dari grup ini Dan grup ini Berbeda Daerah ini Dan daerah ini Berbeda Tapi ternyata Permainannya sama Ya Begitulah Uniknya musik Keroncong ini Termasuk Pola pukulan Atau pola iramanya Yang akan kita bahas Di sini nanti Untuk istilah itu sendiri Sebenarnya Berdasarkan kesepakatan Sih Kalau Ya Karena itu kan Istilah itu terbentuk Berdasarkan kesepakatan Antara Orang Antara grup Antara Apa ya Satu dengan yang lainnya Seperti itu Jadi Sebenarnya Saya tidak Mempermasalahkan Istilahnya Cuman Ya Kita terbuka saja Dengan banyak istilah Yang digunakan Oleh Satu keroncong Dengan keroncong Yang lainnya Yang Mungkin berbeda Istilahnya Seperti itu Jadi Di sini akan Saya batasi Untuk pola irama Keroncong Yang akan Saya share Di sini Ini adalah Pola Irama Keroncong Yang Umum digunakan Yang umum digunakan Ini saya simpulkan Dari beberapa Sumber Dari Teman-teman Grup Keroncong Dari Buku yang Pernah Saya tahu Tapi saya batasi Hanya lima Yang akan saya share Di sini Yang pertama Adalah pola irama Kotean Atau Kote Atau ada juga Yang menyebutnya Bimbo Nah Tuh Atau ada yang Menyebutnya Petik Petian Yang kedua Pola Angle Pola ini Sangat umum Saya rasa Semua pemain Keroncong Atau yang Teman-teman Teman-teman Keroncong Pasti Tahulah Pola Angle Terus Pola Double Pola Double Ini juga Umum Yang ketiga Yang keempat Pola Jadil Yang kelima Pola Kemprung Atau Kopioan Sekali lagi Untuk istilah Mungkin akan berbeda Karena Dari satu Daerah Dan satu Daerah yang lain Juga Pasti punya istilah Sendiri Yang menyepakati Pola irama Ini Begitu ya Oke Sekali lagi Ini bukan Pakem Ini adalah Kreativitas Jadi Ini pasti Akan berkembang Nah oke Kita mulai Untuk penerapannya Di alat musik Cuk Yang pertama Adalah Pola Kote Atau Kotean Atau Petik Atau Bimbo Nah pada dasarnya Semua irama Pola keroncong Itu Berdasarkan Unsur akot Jadi Nada yang Dibentuk Dari Akot Itu Akot Itu Unsur Nadanya Apa Dan Yang itu Yang dimainkan Seperti irama Kotean Kotean Ini Yaitu Dengan Cara Dipetik Atau Memetik Senar Berdasarkan Unsur Nada Dari Akor Tersebut Biasanya Ini Tanpa Ada Perkembangan Nada Dari Akor Dasar Jadi Tidak Ada Improvisasi Disini Biasanya Seperti Itu Biasanya Sekali Lagi Ini Bukan Makem Oke Kita Coba Di Akot G Untuk Pukulannya Seperti Ini Jadi Memetik Senar Berdasarkan Unsur Nada Pada Akot Tersebut Nah Yang Kedua Adalah Irama Angkle Nah Ini Sangat Umum Sekali Bahkan Di Video Sebelumnya Pun Video Sebelumnya Di Tutorial Tutorial Cak Dan Cuk Saya Menggunakan Pola Ini Untuk Mempraktekannya Ini Adalah Pola Angkle Dan Ya Sebenarnya Pengembangan Dari Pola Kotean Juga Pola Bimbo Juga Pengembangannya Juga Nada Yang Ada Pada Akkord Itu Nah Untuk Improvisasinya Biasanya Ditambah Dengan Adalah Jadi Misalnya D Nada Adalah Disini Biasanya Improvisasinya Disitu Dan Permainannya Pun Biasanya Ditambahi Sedikit Sedikit Permainan Double Jadi Terkesan Lebih Variatif Seperti Itu Kita Coba Praktekan Iram Mengkel Nah Itu Jadi Untuk Improvisasinya Pengembangannya Silahkan Dikreatifitaskan Sendiri Oleh Teman Teman Sama Juga Irama Double Juga Pengembangan Dari Irama Engkel Tapi Notasinya Berisi Sepernambelasan Jadi Dipetik Satu Persatu Seperti Itu Teman Teman Pasti Sudah Banyak Yang Paham Karena Ini Biasanya Sering Dipakai Dan Pola Pola Sang Biasanya Ketika Ref Atau Di Bagian Akhir Atau Setelah Interlude Biasanya Menggunakan Pola Irama Double Tapi Sekali Lagi Tergantung Arangement Dan Banyak Hal Tidak Pakem Double Dipakai Disini Engkel Disini Menurut Saya Ya Itu Tergantung Kreativitas Arangement Dari Grup Itu Kita Coba Irama Double Ini Sama Juga Berdasarkan Unsur Akod Biasanya Ditambahi Dengan Nada Atau Nada Do Dengan Oktav Yang Tinggi Tergantung Kreativitas Oke Kita Coba Di Akode Untuk Double To W Ke Pap Nah Kira-kira Seperti Itu Ya Mohon maaf Kalau agak Nyantol Yang penting Teman-teman Paham Untuk Irama Double Oke Irama Irama Jadil Atau Jadilan Nah Sebenarnya Secara Dasar Juga Sama Dengan Irama Double Yaitu Metik Satu Persatu Unsur Nada Dari Akod Yang Terbentuk Itu Kemudian Tetapi Dimainkan Dengan Pola Ritmis Yang Berbeda Begitu Dimainkan Dengan Pola Ritmis Yang Berbeda Biasanya Dipakai Di Pola Pola Ritmis Sunda Misalnya Jadi Dengan Pola Pukulan Celo Yang Seperti Kendang Cepong Nah Itu Biasanya Ritmisnya Seperti Jadil Ini Yang Dipakai Mari Kita Coba Di Akode Jadil Jadi Kalau Pelannya Itu Nah Seperti Itu Nah Seperti Itu Untuk Kapan Dipakai Dan Di Bagian Apa Dipakai Yaitu Terserah Teman Teman Ini Saya Share Saja Untuk Pola Ritmis Jadilan Atau Jadil Untuk Berikutnya Pola Kemprung Atau Kopio Atau Kopioan Ini Dalam permainan ini Irama Kemprung Atau Kopioan Biasanya Dipetik Secara Digenjreng Gitu Ya Di Straming Gitu Ya Nah Biasanya Irama Ini Digunakan Pada Lagu-lagu Yang Ngeriang Gembira Lagu-lagu Yang Ngeriang Gembira Lagu Jenaka Dengan Tempo Yang Biasanya Lebih Cepat Dari Irama Keroncong Biasanya Gitu Jadi Biasanya Kalau Andante Ini Cenderung Lebih Moderator Lebih Cepat Dikit Gitu Kita Coba Jadi Cuma Dikenjreng Polanya Banyak Untuk Kemprung Atau Kopian Polanya Banyak Dan Itu Biasanya Sesuai Kesepakatan Aransmen Kalau Bisa Saya Contohkan Itu Seperti Ini One Two Three Four Bisa Bisa Juga Cara Memainkannya Dengan Gini Bisa Juga Dengan Seperti Itu Cara Memainkannya Oke Itu Video Dari Saya Hari Ini Senang Bisa Sharing Sama Teman Teman Semoga Bermanfaat Teman Teman Tinggalkan Di Comment Untuk Pertanyaan Kritik Saran Atau Yang Lain Semoga Video Ini Bermanfaat Nambah Wawasan Teman Teman Sekali Lagi Pola Irama Keroncong Yang Saya Sebutkan Tadi Bukan Pakem Dan Itu Juga Bisa Berbeda Istilah Dari Satu Daerah Di Daerah Yang Lain Bahkan Juga Berbeda Sama Polanya Tetapi Beda Istilahnya Bisa Jadi Beda Istilah Tetapi Sama Polanya Nah Itu Uniknya Disitu Yang Mending Kita Terbuka Saja Kita Sama Sama Belajar Sen Terbuka Sama Sama Cara zna